halo halo teman-teman balik lagi di channel ini kalian yang trader holder intraday ataupun long turn ya kalian pasti bakal sukses dan kaya kalau megang koin ini fun card Hai Nah kenapa fun card ini market yang lagi beris-berisnya itu lihat BTC itihah BNB itu merah semua kok sitcoin bernama fun card ini dia hijau sendiri nih gila enggak tuh gila ya dia hijau loh teman-teman teman-teman lihat itu hijau dan harganya pun masih 0,00 banyak banget 0,0082 gitu loh Nah teman-teman kalian kalau beli di harga sekarang 1 juta doang kalau harganya naik jadi 0,1 aja ya kalian jadi miliarder gitu karena satu ini berapa use dia 12345678 880 nya gitu ya ini sekarang harganya 0,0001 172 rupiah gitu ya Nah kalian punya uang sejuta aja bahagian tadi toh nah kalian punya 8 miliar fun card gitu teman-teman harga fun card naik 0,1 aja kalian sudah punya uang 852 juta gitu teman-teman 852 juta ya Kenapa karena fun card itu lagi kerjasama sama dengan Apple Pay Nah apakah ini berita baik ya berita baik Apple Apple itu siapa ya Apple itu perusahaan yang ya bukan bisa dibilang ecek-ecek sih perusahaan besar tuh fun card nah ini kita buka ya kita lihat teman-teman fun card ini lagi mengerjakan semua projectnya ya ini spesial NFT jadi kalau kalian buat NFT ya dipangkat ini bisa gitu tapi teman-teman harus punya dua dua token lagi yaitu fun card sperm sama fun card fig jadi harus ada fun card laki-laki dan fun card kerempuan sehingga kalian bisa buat satu NFT sendiri melalui angkat ini itu teman-teman nah ini fun card projectnya lagi jalan gitu ya Nah sekarang ya ini teman-teman lihat sendiri by fun card direct with Apple Pay on flow stretch nah ini di situs atau di Twitter cara sebenarnya fun card token nih teman-teman jadi fun card itu akan kerjasama yang langsung dengan Apple Pay on fastrader tak buka aja ya kita nyaksikan sama-sama gitu bener nggak semoga aja benar fun card hari ini harganya harganya gitu ya seperti yang gue bilang tadi tuh cukup murah dan kalau kalian ingin dapat keuntungan yang lebih besar lagi tentu beli dari sekarang tapi invest bukan trading ya kalau trading gue nggak nggak recommended deh kalau invest gue treko gue recommended banget gitu karena ini koinnya bagus gitu Hai ini apaan gue nggak ngerti Oh ini Sweep ya Sweep ya udah kita nggak usah main di sini lah yang jelasnya fun card itu juga temen-temen ada di dalam jaringan Binance Smart Chain dan selalu dipromosikan although bank Binance ya merupakan bagian dari ekosistem Binance itu sendiri dia masuk dalam kategori ekosistem apa ya namanya nft tuh teman-teman lihat sendiri kan itu jadi teman-teman lihat token-token set yang lain token-token micin tuh dulunya kan selain fun card ada nggak di sini kan nggak ada cuma fun card doang artinya fun card memiliki kapabilitas keseriusan dan benar-benar ingin membuktikan diri bahwa proyeknya itu bagus dan belayak untuk di hold jadi kalian yang hold yang pernah nyangkut di fun card ya invest itu ya sudah gitu kita harus bersabar untuk memutip hasilnya nah teman-teman bisa lihat sendiri tuh gitu dulu kan BTC juga gitu teman-teman harganya itu kan turun-turun ya kan bahkan teman-teman kalau megang BTC dulu itu enggak ada masa depan di awal-awal tapi kan sudah masa dari masa ke masa melewati masa ke masa akhirnya BTC menjadi aset yang paling berharga di dunia aset digital yang paling berharga di dunia kita tanggung-tanggung harganya satu BTC doang itu bisa nyampe 600 jutaan 700 juta rupiah gitu ya teman-teman makan kemarin sempat nyentuh 800 juta nah kedepannya Bitcoin itu bisa saja nyentuh sampai 2 miliar gitu ya satu atau dua miliar karena kalian yang yang belum pegang BTC ataupun koin-koin yang lain ya Coba deh masuk untuk sekedar berinvestasi gitu ya karena crypto ini sangat baru sekali pengadopsiannya dan tentunya akan ada banyak pengaplikasian kripto di kemudian hari nah fun card ini masih cenderung sangat murah dan masih baru yaitu tahun 2021 Nah kalau kita membandingin sama Dogecoin yang tidak memiliki project apa-apa dulu kan harganya ya masih 87 rupiah seingat saya tahun 2018 itu bukan apa-apa bobo boleh deh bandingin dulunya Dogecoin itu yang cuma 0 ya 87 dolar rupiah itu dibandingin dengan sekarang gitu gimana sih perbandingan harganya ya kalau tahun 2018 itu gue cek Dogecoin harganya 87 ya nah tarolah gue dulu investasi 10 juta bagi 87 jadi gue punya 140 Rp1414.1942 Dogecoin gitu ya kalau sekarang gue jual tarolah misalkan harga Dogecoin 3000-an gitu ya 3200-an ya itu kita cek kita dulu ya di koin market cap aja ya Hai dogecoin Hai dogecoin Hai doge ada di 0,2 dollar ya ini ada di angka 2800-an pernah nyentuh 3-4 ribuan jadi bayangin ya kita nih ilustrasi dulu kalau gue ada beli 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 di dogecoin di lap 87 ini kan ada 114 ribu ya kali 2000 tadi berapa ya 2000 ya kita ya 2300 aja ya 264 juta sekarang kekayaan kita itu ya artinya itu ada artinya kita punya potensi profit itu lebih besar padahal modalnya cuma 10 juta doang gitu ya jadi eh sekalian yang menjadi holder fun card tetap pegang ho fun card hold sampai waktu yang cukup lama karena kalau segini kinerja developernya ya tentu kita patut untuk percaya dan patut kita untuk meyakini bahwa fun card nanti akan paham tinggi dan sesuai harga sesuai akan menyentuh harga yang kita target gitu ya Oke sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di video berikutnya